hai oke kita membuat model baru lagi ya nanti teman-teman bisa ikutin video tutorial di channel ini oke eh teman-teman bisa buat dua jendela dulu seperti ini Nah kita buatkan objek baru dulu ya kita masih gunakan cube dulu seperti ini ya oke di sini saya tampilkan dulu sebelah kanan ya ini saya mau kecilkan dulu ya di sumbu X lalu kita perbesar sedikit Oke mungkin segini aja dulu cukup ya nanti teman-teman bisa sesuaikan Oke ini saya duplikat dulu oke kayak saya kecilkan lagi sedikit ya kayaknya saya tarik dulu ya Oke mungkin segini aja oke lalu kita masuk ke bagian edit mode nah ini kita potong dulu kita bagi tiga dulu seperti ini lalu tekan catar albi kita mau buat bevel dulu seperti ini ya Oke mungkin cukup dulu seperti nah ini temen-temen bisa select ya di bagian dan sisinya itu kita gunakan actual face along normal ini kita tarik sedikit ke samping seperti ini Oke lalu kita kecilkan di sumbu X Oke mungkin sepertinya oke nah lalu eh kita coba gunakan di bagian I kita buat lagi potongan di sebelah dalam sini ya Oke mungkin seperti ini lalu kita tekan lagi W kita extrude lagi ke dalam Oke seperti ini Oke mungkin cukup ya Nah lalu eh kita coba hapus dulu di bagian depan sini ya Oke kita selek dulu seperti ini kita hapus aja ya face nya lalu kita tekan F kita satukan seperti ini kita tekan I lagi kita perkecil dulu seperti ini ya Oke nanti teman-teman bisa kita ikutin Oke lalu saya mau extrude lagi ke sebelah dalam tekan E seperti biasa Oke teman-teman bisa lihat ya di sini oke lalu kita tekan I lagi kita perkecil lagi Oke lalu kita extrude ke depan seperti ini Oke mungkin seperti ini cukup ya atau kita tarik lagi sedikit ke depan Oke lalu kita tekan I lagi ya seperti ini lalu kita tarik di sumbu X Oke mungkin dah cukup rapi ya di sini lalu kita tekan S dan X dulu kita tekan 0 lalu saya mau buat seperti ini kita tekan pencet teralbi lagi lagi ke mungkin segini ya oke lalu ini saya mau extrude Oke kita tarik ke atas ya di sumbu Z Oke lalu kita kecilkan di sumbu Y sedikit kita lihat dulu S dan Y ya Oke mungkin segini aja ya Oke mungkin cukup seperti ini lalu kita potong lagi di tengah kita rapin dulu kita tekan catar LB lagi Oke mungkin ya segini aja ya Oke lalu ini teman-teman bisa kita selek ya yang disini dan ini juga ya dibawah sini oke lalu kita lihat dulu di bagian wireframe nah ini teman-teman tekan W lagi kita extrude ke dalam sedikit seperti ini kita lihat di bawah juga oke oke mungkin dah pas ya oke ini kita rapin dulu di sini kita lihat sy1 ya kayaknya kita geser sedikit oke lalu di sini juga kita rapin sedikit S dan Y ya oke mungkin dah cukup rapi ya seperti ini nah kita mau buat di bagian depan sini ya Oke kita coba buat gunakan yang namanya modifier ya kita tambahkan dulu objek baru kita buat seperti ini kita lihat dulu posisinya kita kecilin Oke ini kita tarik ke sini Oke kita kecilin lagi ya sedikit mungkin disini aja kita geser lagi ke sisi sebelah kiri Oke mungkin cukup lalu ini kita edit mode kita select di sudutnya kita tekan catar albi Oke seperti ini lalu kita ambil di sini dan di sini kita rapin dulu mungkin segini aja ya Oke lalu kita tarik sedikit kedalam terlihat dari sisi sini oke mungkin segini aja ya oke nah lalu kita gunakan modifier yang namanya bolian nah yang ini di select aja ke sini lalu teman-teman bisa tekan H seperti ini ya Oke mungkin udah cukup rapi ya kita coba apply aja dulu ya di sini kita lihat mesnya dulu seperti ini ya Nah ini masih ada yang terputus disini tapi saya mau buat seperti ini nah ini teman-teman bisa extrude lagi ke depan sedikit seperti ini Oke kita geser lagi sedikit segini aja cukup nah lalu teman-teman select di bagian sini atau yang disini juga bisa nah teman-teman tekan shift-s kita pilih kursor to select ya ini lalu kita kembali ke mode biasa lalu kita tambahkan objek silinder ya seperti ini ini verteknya kita kasih 42 aja lalu kita perkecil dulu sedikit kita lihat dari atas Oke kita lihat kita kecilkan dulu mungkin segini aja cukup ya Oke lalu kita tarik di sumbu Z Oke ini posisinya belum tengah ya belum center di sini di sumbu Y kita tekan n aja kita lihat di sini di setnya Oke udah rapi ya udah tengah posisinya lalu kita masuk ke bagian edit mode Oke ini teman-teman bisa lihat di sini ini lebih jelas lagi ya Oke kita potong dulu di sini seperti ini nah lalu teman-teman bisa tekan W kita extrude lagi Aduh sorry kita extrude kedalemnya sedikit seperti ini oke lalu kita pilih auto smooth aja kita mau buat di bagian sini ya di bawah sini ini teman-teman bisa select dulu nah ini kita extrude kebawah lalu kita kecilkan di sumbu Y kita buat seperti ini juga kita tarik lagi sedikit ke bawah ya Oke mungkin cukup ya Nah lalu kita buat lagi kita coba gunakan cube lagi ya Oke ini kita tarik ke depan Oke mungkin ini kita atur dulu Oke mungkin seberapa ya segini aja ya oke lalu kita kecilin lagi sedikit di sini kita gunakan lagi bevel ya di sini teman-teman select aja kita buat seperti ini Oke lalu masuk ke bagian edit mode face ini kita hapus saja nah sisakan yang ininya ya oke lalu kita gunakan yang namanya solidify disini kita tambahkan nah ini offsetnya kita buat nol aja ketebalannya mungkin kita kasih 0,02 ya oke mungkin segini cukup nah lalu kita tambahkan lagi yang namanya kebolehan disini tadi kita selek lagi ke sini oke kita tarik lagi ke depan sedikit segini aja ya oke mungkin cukup layak seperti ini tambahkan lagi cube ya di sini kita mau buat seperti ini kita lihat dari sisi sini depan ya Oke kita geser ke kanan oke mungkin dimana ya di sini aja ya kita edit mode lalu kita buat seperti ini nah ini kita potong dulu kita kasih dulu di sumbu X2 aja ya dua di sini dua juga di sumbu Y2 koma berapa ya dua koma empat oke lalu di sumbu Z kita potong juga dua koma berapa ya dua koma tujuh ya oke mungkin segini aja ya Nah lalu kita extrude ke dalam sedikit segini aja kita lihat dari samping oke oke kita ratakan aja dengan yang ini oke lalu kita edit lagi di bawah sini ya Nah ini kita masuk ke vertex Oh yang di atas aja ya kita tarik ke belakang sedikit di sini ya mungkin segini oke 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 lalu kita tambahkan lagi yang namanya cube ya tapi kita selek kursor dulu kita tambahkan cube lalu kita lihat dari sisi samping lagi ya ini saya mau buat seperti ini dulu ya nanti teman-teman bisa ikutin mungkin kita taruh di sini mungkin kita taruh di sini ini kita selek kita tekan ctrl B nah disini ya oke lalu kita tarik dulu yang ini di sini oke lalu teman-teman gunakan lagi yang namanya bolehan modifier ya di sini kita arahkan dulu tadi bolehan yang ini lalu kita selek yang ini oke lalu teman-teman tekan H oke mungkin cukup seperti ini ya lalu eh kita coba edit dulu di sini nah ini kita geser ke belakang sedikit sumbu X ya oke lalu yang ini mungkin kita ekstrude sedikit di atas di sumbu Z lalu kita kecilkan di sumbu Y oke nah ini kita coba apply dulu ya kita apply aja ini kita klik lalu kita tambahkan lagi yang namanya cube lagi ya oke di sini lalu kita kecilin kita geser ke sini kita lihat dari depan dulu oke kita taruh di sini kita rapin dulu ya posisinya mungkin di sini aja kita kecilin di sumbu X oke ini kita tarik aja di depan sini lalu kita edit sedikit di sini oke mungkin dah cukup kelihatannya nah ini kita gunakan bevel lagi kita tarik aja ya Nah ini kita geser lagi ke depan sedikit oke ini juga ya kita geser sedikit kedepan oke mungkin cukup seperti ini lalu kita coba buatkan di bawah sini oke kita gunakan berapa ya number of card nya kita kasih tiga aja oke mungkin cukup seperti ini lalu kita tekan CTRLB ya di sini mungkin segini aja ya kita buat kecil aja oke nah ini kita ini kita extrude ya kita tarik aja seperti ini oke ya mungkin cukup seperti ini ya nah yang ini kita select aja semuanya kita extrude mungkin lebih besar lagi ke depan di sumbu Y kita kecilin segini oke ya nah lalu kita selek kursor lagi kita tambahkan yang namanya silinder cuman kita gunakan di sini verteknya itu berapa ya 6 aja ya jadi segi 6 seperti ini kita atur di sumbu Y kita perkecil lagi kita tarik ke depan seperti ini kita turun ke bawah kita lihat dari sisi samping di sini ya oke kita geser kita kita taruh di sini oke kita tarik di sumbu Y oke mungkin dah cukup seperti ini nah lalu nih kita edit sedikit up sore kita tarik di sumbu Y kita tekan CTRLB lagi seperti ini nah lalu ini teman-teman tekan W kita extrude face long normal ya kita lihat di sini oke oke lalu kita eh apakan lagi mungkin kita tambahkan sedikit lagi di bagian sini kita buat keep lagi kita lihat dari depan Oke ini kita atur dulu kita panjangin dulu sampai sini ya paling kita kecilin dulu kita geser ke belakang di sini lalu kita edit mode di sini kita gunakan level lagi kita tarik aja Opsori Oke ini dia ya Hai Oke mungkin ya segini aja ya nah ini kita atur lagi kita atur di sumbu Y Oke mungkin cukup ya seperti ini nah lalu eh kita coba buatkan seperti ini ya teman-teman tambah lagi gunakan silinder ini masih kita gunakan segi 6 kita atur di sumbu sumbu Y kita putar seperti ini ya Oke kita atur posisinya disini ini kita tekan i kita extrude kita tekan i lagi kita geser di sumbu X Oke seperti ini ya Oke mungkin dah cukup kelihatan nah lalu kita gunakan yang namanya arah ya ini kita nolkan kita tarik di sumbu y-nya kita kasih dua aja ya mungkin disini satu oke lalu kita gunakan yang namanya mirror oke yang ini ya kita arahkan ke sini aja kita gunakan Y dan Z Oke mungkin cukup ya seperti ini nah lalu apalagi kita coba buatkan di bagian sini di bagian sini tengah sini kita mau buat seperti ini oke lalu kita arahkan ke sini nah yang ini mungkin kita play aja yang tadi oke lalu kita tambahkan kemudian lagi kita arahkan ke sini lalu kita coba hide Oke seperti ini ya oke mungkin cukup nah lalu eh kita tambahkan lagi di sini teman-teman bisa select dulu yang di bagian dalam sini ya kita select kursor lalu kita tambahkan eh silinder aja ya ini kita naikkan aja jadi 52 kita atur di sumbu X kita taruh disini kita geser sedikit ke atas oke ini kita panjangkan lagi di sumbu Y seperti ini selesai ya mungkin cukup seperti ini nah lalu kita ambil aja lagi yang ini yang apa ya baut ya ini ya kita duplikat nah yang ini kita hilangin aja ini kita perbesar lagi sedikit kita lihat dari samping dulu posisinya kita geser lalu ini kita arahkan ke depan disini kita taruh disini ya kita atur di sumbu X top sorry ry Oke ini kita taruh disini lalu kita gunakan array lagi kita atur di sumbu Y mungkin kita kasih di tiga nah ini konnya kita kasih tiga aja lalu kita gunakan mirror Oke kita arahkan ke sini Oke kita ambil di Y kita coba ambil di Z Oke di Z berarti nggak usah ya Nah ini kita duplikat kita kita tarik ke bawah Oke disini kita geser ke belakang kita rapin dulu oke mungkin cukup seperti ini ya kita buatkan disini sedikit kita buat seperti ini aja ya ini aja ya kita kita ambil nah ini tekan I oke udah ditekan I mungkin segini aja lalu tekan extrude lagi ya kita gunakan extrude kita tarik kesini lalu kita atur di sumbu Z oke mungkin segini aja ya nah oke segini lalu kita tambahkan yang namanya cylinder lagi ya ini kita select aja disini kita gunakan cylinder kita atur di sumbu Y oke kita atur disini kita lihat dari atas ini ya S dan X kita atur kita ciri lagi sedikit Oke mungkin segini ya kita gunakan array kita tarik sedikit aja ya Oke mungkin tiga aja lalu kita gunakan yang namanya mirror lagi Oke lalu kita arahkan ke cutenya ya disini nanti bakal kesini dia kita gunakan di sumbu Y oke mungkin cukup seperti ini nah lalu yang di bagian di sini kita tambahkan di sini kita tambah lagi sedikit di sini ya kita gunakan silinder lagi kita kecilin aja kita atur di sumbu Y mungkin disini posisinya kita lihat dulu dari depan Oke mungkin kita lihat yang ini dulu ya biar kelihatan Oke mungkin disini posisinya ya Oke nah ini kita edit dulu Oke mungkin cukup seperti ini mungkin kita tambah lagi di sini sedikit kita edit mode kita tekan W kita ekstrad lagi Oke mungkin gini ya lalu kita duplikat tarik ke bawah Oke disini ya ya mungkin cukup lah seperti ini nah lalu yang ini kita apply dulu kita ambil di bagian sini kita arahkan kursor-kursor select lalu kita tambahkan eh apa ya kita tambahkan silinder lagi ya kita tarik disini kita panjangkan lagi di sumbu Z ya mungkin seperti inilah jadinya ya kita tambahkan lagi ini kita duplikat aja ya ya kita hapus aja modifier nya lalu kita lihat dulu posisinya dari depan Oke ini kita atur disini kita kecilin aja ya ukurannya ukurannya kita taruh disini Oke mungkin begini ya nanti teman-teman bisa sesuaikan lagi kita coba putar sedikit Oke mungkin gini lalu kita gunakan yang namanya mirror lagi ya ini kita arahkan ke sini kita gunakan Y dan Z oke lalu di belakang ini kita edit dulu sumbu Y kita tarik ini kita extrude ya ini kita tarik ke atas S dan Y mungkin mungkin gini Oke mungkin gini Oke disini lalu kita eh tambahkan apa ya kita tambahkan silinder aja ya Rx Oke kita kecilin Sy kita panjangin lalu kita atur posisinya ya di sumbu Y nya ya di sumbu Y nya ya ini kita taruh di tengah ya Nah kita kecilin panjangin lagi lalu kita gunakan mirror Oke mana nih mirror Oke ini kita arahkan ke sini kita gunakan Z aja ya ya mungkin cukup ya seperti ini nanti teman-teman bisa ikutin lagi video tutorialnya Oke mungkin cukup sekian video tutorial kali ini ya semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang sudah melihat mampir nonton subscribe dan mengaktifkan tombol lonceng pada channel ini jangan lupa untuk membagikan channel channel dan video ini kepada siapa saja Oke sekian terima kasih guys sudah biasa kita video